Kali ini sedikit tentang kegiatanku di sore hari Nah ini tuh aku lagi nyuci piring ya guys Soalnya cuciannya aku tuh udah lumayan banyak juga Jadi langsung aja mau aku cuciin Soalnya takutnya nanti kalo dibiarin aja Jadi makin numpuk aja ini cuciannya Nah biasanya aku nyuci piring itu Antara dua ya guys, kalo gak pagi ya sore Dan kalo lagi rajinnya itu Malem-malem sebelum mau aku tidur gitu Tapi keseringannya sih aku nyucinya itu di sore hari ya guys Nah ini seperti biasa Aku nyucian tuh wajib banget banyak busanya gitu ya bun Soalnya kalo gak ada busanya tuh Kayak kurang bersih aja gitu Kalo lagi nyuci tuh Nah jadi hari ini tuh aku lagi ada masak gitu ya Makanya cuciannya aku tuh lumayan banyak hari ini Karena biasanya tuh aku gak ada wajan Atau kuali yang kotor kayak gini Tapi karena pas siangnya tadi tuh aku ada masak gitu Makanya ada pake kualinya gitu Nah siapa disini yang paling males banget buat masak kayak aku Sebenernya aku tuh gak terlalu yang males banget sih guys Cuma terkadang aku tuh kalo masak sendiri tuh Suka kecapean aja Tapi berhubung hari ini pak suh aku tuh pulang kerjanya juga cepat Jadi bisa bantuin aku masak Dan buat yang nanya terus kalo kakaknya lagi males masak Jadi gak makan dong pastinya Gak gitu konsepnya ya guys Karena biasanya aku tuh beli lauk siap gitu Atau enggak nasi padang gitu guys Ya namanya tinggal rumah ini cuma buat 2 orang aja Cuma aku sama pak suh Jadi yang gak terlalu repot banget sih Kalo mau beli makan gitu Karena cuma buat 2 orang aja Tapi sih itu tergantung lagi ya guys Kalo akunya tuh udah bosen beli makan di luar terus Kayak hari ini Jadi aku masak sendiri aja Nah ini singkatnya aku mau bilas-bilasin aja semuanya Soalnya udah pada aku sabunin juga semuanya Dan ada yang nanya itu buat aku nyabunin piringnya tadi tuh Apaan sih kak? Jadi aku tuh nyabunin piringnya tuh pake sabut gitu ya guys Karena kalo pake spons gitu aku kayak begitu kurang suka aja gitu Gak tau kenapa ya Soalnya aku udah biasa aja kalo nyuci tuh pake sabut kayak gitu Karena aku kurang nyaman aja gitu kalo nyuci tuh pake spons ya guys Padahal aku tuh udah pernah cobain pake spons Tapi ya namanya karena udah kebiasaan jadinya lebih nyaman pake sabut aja Aku sendiri aja juga bingung ya guys Kenapa soalnya mungkin aku tuh udah kebiasaan kalo nyuci tuh pake sabut kayak gitu Jadi kayak lebih kurang nyaman aja gitu kalo pake spons Nah ini aku tirisin aja di ember pink kayak biasa ya guys Karena cucinya tuh lumayan banyak hari ini Nah ini tuh kalo nyuci piringnya tadi aku langsung aja ke kamar aku Buat ngambilin beberapa baju-baju aku yang digantungin kerak gantungnya ini Soalnya baju-bajunya ini tuh masih pada bersih semua ya guys Soalnya cuma baru dipake sekali Dan itu pun cuma sebentar aja aku makanya makanya mau lanjut aja aku lipatin Soalnya sayang aja gitu kalo digantungin terus kayak gitu tadi Takutnya baju-bajunya ini tadi pada berdebu ya guys Soalnya di rumah aku ini gampang banget buat debuannya Dan ini tuh aku lagi lipatin dulu baju-bajunya yang tadi udah pada aku lepasin dari hangernya Dan buat videonya sengaja aku cepatin aja ya guys Soalnya lumayan lama aja gitu pas aku ngelipatin baju-bajunya ini Nah inilah biasanya yang aku lakuin kalo di sore hari ya guys Jadi biasanya aku tuh kalo udah sore kayak gini tuh lanjut aja buat ngerjain hal-hal kecil kayak gini Emang ya guys daripada aku cuma rebahan aja Jadi aku manfaatin aja waktu yang sore hari ini buat ngerjain beberapa kerjaan yang siangnya aku gak sempat kerjain Dan kalo gak paling aku beresin dan ngerapihin beberapa kerjaan lain yang belum sempat aku kerjain Contohnya aja kayak ngelipatin baju-baju aku yang masih pada bersih ini Soalnya bajunya ini baru sekali dipake juga Nah ini kalo udah pada aku lipatin semuanya aku lanjut aja buat nyusunin baju-bajunya ini ke dalam lemarinya ya guys Sekalian aku juga mau ngerapihin beberapa lipatan baju-baju aku yang berantakan di dalam lemarinya Oh iya guys sebelumnya kalian tuh jangan salvok ya sama susunan baju-baju aku yang gak terlalu rapi-rapi banget di dalam lemarinya ya guys Soalnya entah kenapa aku tuh sayang aja gitu kalo nyusunin baju-baju tuh terlalu yang rapi banget ke dalam lemarin Karena kalo nyari baju pas lagi mau pergi dan buru-buru tuh pasti suka sembarangan aja comot dan tarik gitu Jadinya bikin berantakan lagi makanya aku nyusunin baju tuh seadanya aja yang penting masih bisa keliatan baju-baju yang mau dipilih dan buat dipake gitu Apalagi buat baju Pak Su aku tuh pasti berantakan terus ya guys setiap harinya Atau setiap dia ambil baju soalnya dia tuh kalo milih baju tuh suka ditarik sembarangan aja Makanya wajib banget bajunya Pak Su sama aku tuh dibedain rak susunannya Karena kalo gak nanti baju aku ikutan kena imbasnya ya guys Ini aja udah dipisahin kadang-kadang kalo aku lalai dikit pasti diberantakin sama Pak Su dengan alasan nyari bajunya buat dipake Kemudian sama gak sih Pak Su nya sama kayak aku gini? Boleh komen ya Oke segini dulu videonya hari ini dan makasih banyak juga buat yang udah nonton videonya sampe akhir Bye-bye